I challenge you, next week, in the ring, live! Are you there? Or are you afraid? Tarih, dan kamu harus sungguh-sungguh. Anggap omos ini Vicky. Halo sahabat Go Viral. Kali ini kita akan membahas pertandingan tinju, tapi ini bukan tinju biasa, ini adalah tinju luar biasa. Iya luar biasa, ini adalah pertandingan Aska Corbuzier melawan Vicky Prasetyo. Aska adalah anak dari Deddy Corbuzier dengan mantan istrinya, Kalina. Pembawa acara Deddy Corbuzier yakin anaknya, Aska Corbuzier, mampu melawan komedian Vicky Prasetyo. Menurut Deddy, sedari kecil, Aska berlatih cukup keras. Ini anak memang dari kecil dilatihnya memang keras, saya latih dia untuk bela diri itu keras. 5 bela diri berbeda, ujar Deddy Corbuzier di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Tinggi badan 178 cm dengan disiplin boxing, dan memiliki prestasi merupakan saat ini masih merupakan seorang pemegang saluk sementara dari HSS Boxing. Ladies and gentlemen, please welcome Vicky Gladiator Prasetyo. Pertandingan Aska dan Vicky bakalan digelar pada tanggal 31 Maret tahun 2022. Aska mengaku siap menjalani duel dengan Vicky. Aku latihan setiap hari, aku siap buat ini, tinju. Tapi om Vicky siap enggak, kata Aska Corbuzier. Aska memastikan bahwa nantinya pertandingan tersebut bakal menghibur. Enggak tahu, berapa ronde, tapi have fun saja, ujar Aska lagi. Deddy Corbuzier juga berpesan kepada anaknya agar tak langsung memberikan pukulan telak kepada Vicky. Justru kata Deddy, ada baiknya lebih bermain terlebih dahulu. Saya bilang sama dia, Aska, jujur saja ini ada tiga ronde. Oke, kalau kamu pukul di ronde pertama selesai orang nontonnya cuma 5 detik. Mainin dulu, tapi kalau waktunya kamu lihat, knockdown dia, tutur Deddy Corbuzier. Wah pertandingan ini pasti seru ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.